oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya Muhammadis Susi Seno akan sharing sedikit sama teman-teman tentang Bandar Brandis Block sedikit lebih detail sedikit tentang Bandar Brandis Block sekali lagi ini memang bukan untuk teman-teman yang baru belajar, karena kalau baru belajar kadang-kadang malah bikin pusing melihat ini ya, tapi ini mungkin untuk teman-teman yang level menengah kalau level advance, saya tidak usah cerita ini sudah tahu ini terkait dengan grup kita di 1 hari 1 EKG ada di telegram, teman-teman yang kepingin gabung tinggal klik saja di link yang saya share di keterangan video ini oke ini adalah latihan ke 27 seorang laki-laki 60 tahun dengan diabetes dan jika ada dana dirutin sesak dadanya tidak nyaman, tapi tidak ada nyeri dada khas terkaitnya terkaitnya agak tinggi 1500 tinggi ini bukan agak tinggi 1500 satu raksinya tapi masih baik bagaimana bacaan EKG-nya dan tata laksana di UGD oke jadi kita lihat disini sebentar saya akan ganti diskat sebentar ya saya mau ganti besar-besar lebih bagus oke oke so pertama kita akan tanya ini ramah sinus atau bukan iramah sinus atau bukan segera semuanya sudah bisa semua bahwa ini jelas iramah sih ini ada 1p dikutul 1grs kok tetap merah ya 1p 1grs ya 1p 1grs oke so ini ramah sinus rate-nya kurang lebih sekitar 80 oke 90 kali per menit kemudian aksisnya lihat 1 positif AVF negatif 2-nya juga negatif so aksisnya normal ya teman-teman ada sesi tersendiri tentang aksis saya tidak bisa ngajarin semuanya satu demi satu detail teman-teman harus yang aktif dong ya oke so PR intervalnya gimana nah ini kalau kita ukur PR intervalnya masih normal kurang lebih sekitar 0,2 detik 5 kotak jadi ini juga sama ini hampir sama nah lihat teman-teman lihat kadang-kadang teman-teman melihat disini ada P tapi kalau teman-teman pertama melihat disini itu kelihatan gak ada P ini disini ini gak jelas P-nya nih tapi lihatlah di lead line disini gak jelas tapi disini ada disini ada disini ada ini jelas ini kelembang P so ini sekitar oke lah air amasinus 90 kali per menit aksisnya LAD 80 atau 90 kali per menit aksisnya LAD pertanyaan berikutnya adalah ada tidak bandel bridge block hypertrophy coroner nah ini yang harus kita cari nanti eh saya masih penasaran kenapa kok apa namanya saya gak bisa pakai ballpoint biru sih karena saya ballpoint merah ini gak cocok ini sudah jadi oke sudah jadi biru kemudian ini biru terus ya oke pertanyaannya iramasinus 90-90 aksisnya apa sepertinya bagaimana dengan bandel bridge block kembali lagi ke anu merah ya wish lah kemudian bagaimana hipertrophy ya coroner ada gak ya nanti kita lihat oke so satu hal yang saya ingin teman-teman ingat dan saya kira pasti ingat semua rata-rata ya jadi ini sa node dari sini ini turun ke av node di sini kemudian dia turun ke bawah lewat right bundle sama right bundle tapi sebenarnya mula-mula ini aktifasinya ini dulu baru kemudian di sini tidak langsung set set gitu tapi septum ini merupakan satu bagian tersendiri ini tak terintahin turun ke bawah sini ini adalah gelombang P dari sinus PR interval di sini adalah kerjanya av node di sini GRS ini adalah kerjanya vent vent oke jadi karena tadi yang kita mau omongan tentang jadi saya mau jengkar sedikit tentangnya yang normal itu kayak apa jadi listnya ketika dari aveno turun ke bawah itu jadi sorry aku lupa jantung itu ibaratnya dibagi menjadi tiga bagian tiga bagian yang ventricle yaitu dinding ventricle kanan ini dinding ventricle kanan RV kemudian septum septum dan left ventricle ini tiga bagian ini ingat ya ventricle kanan dan dinding dibagi menjadi tiga bagian karena jelas ini bagian yang tebal ini penting walaupun tipis tapi dia sisi sebelah sana jauh ini tengah-tengah ini penting septum ini sangat penting dalam untuk masalah systole kontak jantung sangat penting nah ketika sebuah impuls turun ke bawah dari aveno turun ke bawah maka dia akan mengaktivasi septum cuma memang ini sudah paringan di kursi Allah jadi septum ini yang teraktivasi sendiri duluan itu adalah sisi yang sebelah kiri dulu ini yang teraktivasi dulu kemudian setelah sisi kiri teraktivasi barulah dia mengaktivasi septum sisi kanan kenapa demikian saya juga tidak tahu suku mikusi Allah mungkin ada yang lebih pintar mau kasih tahu ya boleh tapi intinya aktivasi dari kiri ke kanan jadi tidak langsung otomatis septum kena enggak tapi dia melipir dulu kalau bahasa jaman itu melipir dulu disini kemudian dia baru ke kanan baru setelah ini teraktivasi semua ke sini setelah sampai sini baru terbagi dua ke sana sama ke sini oke jadi ingat nomor satunya adalah ke kiri kemudian dia aktifasi ke dinding septum yang kanan baru setelah ini baru dia turun lagi ke bawah mencar ke kiri sama sekarang saya mau lihat V1 ada di mana teman-teman V1 sekitar di sini ini elektrode yang asli memang kayak gini V1 di sini nah V6 itu kira-kira di sini dia melihat kiri kan V6 V1 melihat kanan ketika listrik pertama aktifasi ke bawah kemudian dia menggok ke arah K kanan ingat tak kata-kata saya di sesi pertama kalau ada elektrode yang dituju oleh listrik maka dia akan grafiknya ke mana ke atas jadi di V1 nanti akan ada grafik ke atas ini V1 ini normal ya ini tidak ada bandar ini normal maka di V1 akan ada R kecil dulu karena dia dituju poli listrik sementara di V6 akan ada kecil sorry ke kecil ke bawah kenapa? ya karena V6 merasa ditinggalkan ini kan menuju ke sana menuju ke kanan V1 merasa dituju makanya dia ada R kecil di situ V6 merasa ditinggalkan makanya dia ada ke bawah Ki kecil kemudian dia akan turun ke bawah setelah itu dia akan mengaktifasi left ventricle sama right ventricle secara bersamaan tapi teman-teman lihat tebel ototnya tebel mana kiri sama kanan jelas tebel yang k ya sorry tebel yang kiri akhirnya resultan atau penjumlahan dari listrik ke sana sama ke sini banyak mana banyak yang ke sana jadi walaupun ini dua-duanya ada apa namanya ada listriknya semua tapi seakan-akan yang kanan ini dianggap tidak ada karena yang kelihatan banget adalah listrik yang ke kiri karena otot di sini lebih te yang di V6 dia setelah turun tadi ditinggalkan dia langsung naik ke atas depolarisasi sampai puncaknya depolarisasi boleh dia turun set separolarisasi gelembang P nah ini P nya disini gelembang P tag ini harusnya rapik ya maaf ini agak buk tapi bisa namping nah begitu seperti ini ini P naik begitu itu langsung dia turun tes baru sini gelembang P jadi kalau teman-teman nanti lihat ECG yang normal itu memang ada gelombang G di V6 dan itu normal ini itu ini ingat V6 sama V1 itu sifatnya berkebalikan V6 ini gelombang G kecil, maka di V1 ada R kecil, ya ini karena ini tadi sementara ini ke kiri gede karena listriknya gede, akhirnya ini dia akhirnya merasa ditinggalkan secara umum, karena walaupun sebenarnya ada arus listrik ke sana tapi secara umum akhirnya resultannya ke arah sana V1 merasa ditinggalkan ini gelombang R ini yang normal sekarang apa yang terjadi kalau ada namanya R P 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 tetap ada R kecil pada ini V1 ini V1 ini V6 disini ini V6 pada LFBB di V6 juga tetap ada Q ke bawah eh sorry tetap ada Q ke bawah ini pada V6 karena dia listriknya akan menuju ke kanan tapi kemudian dia mau ke bawah sini, mau menuju ke kanan dia ke blok disini ya kan apa akibatnya akhirnya listrik akan ke aktifasi ke kiri dulu, left ventricle dulu set begitu sini sudah selesai semua baru dia akhirnya turun lagi ke sana C nah apa akibatnya ini yang pertama tadi tetap ini kemudian ke kiri ke kiri apa akibatnya ke kiri ini akhirnya R S turun S kenapa? karena dia kan ke sana dulu nih S V1 merasa ditinggalkan makanya S2 ya kemudian setelah S merasa ditinggalkan disitu akhirnya dia menuju ke sini lagi ke kanan lagi ya kan ketika menuju ke kanan lagi maka S yang sudah turun disini naik lagi ke sini C baru kemudian disini C makanya disebut R S R aksen karena ingat ini pertama menuju dia dulu habis itu dia masih ditinggalkan ini gelombong S nya ini kemudian dia balik lagi ke sini R lagi ke sana sementara pada V6 pertama dia ditinggalkan dulu kemudian dia ditujung ya tapi kemudian dia ditinggalkan jadilah kemudian dia turun C ada white S ini septum ini septum habis itu ke kiri dia naik habis itu ke sini set dia tinggalkan makanya dia ke sini test satu dua ini tiga ini satu ini dua ini tiga yang sampai ke bawah sebaiknya pada V1 ini adalah satu ditinggalkan kanan ke kiri habis itu di tujuh lagi naik lagi ini pada RB BB kemudian sekarang kita mau ngomong tentang L BB ya L BB ini V1 di sini ini V6 di sini pada LBBB itu bloknya ada di sini di sini di sini sejak awal sudah di sini ngeblok di sini akibatnya ketika dia pertama mau dari atas kan biasanya ke kiri dulu mau teg ke kiri dia ada gak bisa karena dia sudah terblok di sini karena harusnya dia teraktifasi ke kiri ini gak bisa akhirnya dia langsung aktifasi ke aktifasi ke k kanan aktifasi ke kanan dia kemudian turun ke sana kemudian dia kembali ke sana kembali ke sana ada dia aktifasinya apa namanya ke situ sebentar sebentar oh iya ini ke sini dulu maka di sini akan terbentuk R kecil karena dia menutup ke kanan dulu kemudian dia ke sana baru ke sana nah ini memang pada LBBB ini kecepatan ke bawah ke sana sama ke sana juga berbarengan tapi R nya besar tapi karena ini ke sana sama ke sana ini berbarengan akhirnya di sini tetap R nya kecil tapi itu dia kesininya gede banget karena dia tidak lewat jalan tol di sini tapi lewat antar sel di sini akhirnya yang di sini karena dia antar sel lebih lama akhirnya dia S ini S nya dalam karena di sini antar sel sementara pada ventricle kiri V6 maka tidak ada gelombang Q makanya khas dari tidak ada gelombang Q dia nah pada waktu diaktifasi septum itu tidak terdetek sama V6 tidak tergabarkan dia langsung resultan dari kanan sama kiri barengan ya resultan dari kanan kiri barengan kemudian karena di sini antar sel nya lama tidak lewat bundle branch waktu turun ke sini ke sana ke sini itu akhirnya jadi kenapa QLBBB KRS lebar karena ketika dia menuju ke V6 dia pelan-pelan lewat bundle branch ini sementara yang di V1 juga gede banget ini karena dia pelan-pelan ditinggalkan juga sementara yang septum ini kadang-kadang terdeteksi kadang-kadang jadi kadang-kadang pada LBBB bisa tentu saja bisa juga R1 R1 ada R kecil ada kelembangkinya ini karena septum, aktivasi septum pada RBBB R, S, R gambarnya masih ada jadi pada V1 harusnya sini takas yang normal yang bukan gambar saya maaf ya jadi ini R, S yang normal itu karena septum terus dia kanan sama kiri, resultannya ke kiri septum resultannya ke kiri akhirnya ini negatif, ini positif ini negatif pakai RBBB kita ulang septumnya tetap kerja tapi begitu setelah septum dia mentok, tidak bisa lewati LBBB akhirnya dia membalik lagi ke sini R balik menuju R, S, R, S septum septum dia ditinggalkan ke kiri baru membalik lagi ke kanan nah, pada LBBB ini memang LBBB ini penjelasannya untuk analisi di tapi sebenarnya ya prinsipnya hampir sama bahwa intinya listriknya tidak ada septumnya tidak dari kiri ke kanan tidak kayak biasanya septumnya langsung kanan saja karena kirinya sudah sekeblok ya langsung kanan langsung ke sana langsung ke sana tapi karena resultan shoot gini sana sama sana ini lebih gede banget gitu akhirnya ini gede ini gede ini gede banget gini gede banget gede banget ke atas karena tadi septumnya seakan-akan tidak terlewati saja set ke sini bawah langsung bareng ke sana sama ke sana tapi ini sorry kok bareng ini dulu baru ini tapi karena ini itu saking besarnya listrik akhirnya yang ke sini tetap tidak terketek akhirnya terbentuklah seperti ini kadang-kadang bisa ada gelombang air kecil disini nah ini adalah aktivasi dari septum kadang-kadang kelihatan tapi kadang-kadang tidak kelihatan jadi itulah jalan ceritanya kenapa kok ada bentukan listrik seperti ini pada RBBB sama LBBB kembali ke soal oh sebelum kembali soal saya mau bilang V6 itu temannya adalah 1 dan AVL ingat ya V6 temannya 1 dan jadi ketika ada V6 ada bentukan seperti ini maka 1 AVL juga kalau pada LBBB juga akan ada bentukan seperti ini sekarang kita lihat STP pasien ini memang agak aneh dibandingkan biasanya karena kalau teman-teman lihat disini KRSnya lebar tidak? oh iya jelas lebar jelas 3 kotak lebih ini coba lihat di LBB3 1 2 3 3 lebih sedikit mungkin 140 milisek ya kan? oke 3,5 kotak jadi ini betul-betul lebar ketika lebar KRSnya lebar tapi kan teman-teman nyari ini ini bentukan RBBB atau LBBB teman-teman lihat di V1 V1 nggak ada RSI bukan RBBB sekarang saya mau lihat di V6 V6 juga nggak ada tapi kalau teman-teman lihat di 1 ini ada bentukan kayak LBBB lihat ini AVL juga bentukan kayak LBBB dengan teman-teman sorry ya ininya setengah artinya kalau dia direkam sesungguhnya dia akan gedeba banget oke jadi di 1 dan AVL ada bentukan LBBB loh dok tapi kan LBBB tadi bilang kalau pada LBBB nggak ada gelombang Q di 1 sama AVL betul tapi teman-teman lihat ada yang aneh delete precordial yaitu apa ada poor airwave progression dari V1 R-nya kecil V2 R-nya kecil V3 R-nya kecil V4 R-nya kecil V5 kecil apa sih ini kok bisa airwave progression kalau teman-teman baca ini memang yang baru kalau yang lama ya pasti sudah tahu jadi poor airwave progression salah satunya adalah ketika ada infak lama di anterior jadi dia teorinya adalah gelombang Q ada necrose tetapi kemungkinan masih ada revaskularisasi sedikit sehingga terbentuk gelombang R kecil di V1 sampai V6 dan ini cocok kenapa? karena kemudian karena ada infak anterior maka disini adalah gelombang Q jadi ketika pada LBBB kok ada gelombang Q berarti ada sesuatu jadi saya curiga ini adalah slow airwave progression sama aja kemudian ada infak anterior luas disini sampai 1 AVL makanya di 1 AVL masih ada gelombang Q ini dibuktikan beberapa penelitian ini adalah pasien yang bahkan dilakukan biopsi otopsi pasien sudah di otopsi salah satunya otopsi nah ECG MI pada LBBB nanti boleh dicari ketika ini yang tidak ada bander kalau infak anterior ya gimana ya kayak gini ada gelombang Q satu AVL nya ini gelombang Q bagaimana dengan lihat yang ini 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 awal masih ST elevasi nanti kalau ininya turun kira-kira apa ya paling R nya masih ada tinggal sedikit dan lihat di 1 AVL ada gelombang Q kecil karena infak anterior nya jadi normal pada LBBB tidak ada gelombang Q kecil disini tapi karena ini ada infak maka kemudian ada gelombang Q kecil disini oke balik lagi ke atas ini saya curganya adalah suatu old infak anterior karena ada poor air wave location dengan suatu LBBB ya terus terus kalian kan berpikir oh ini ada koroner karena troponin nya naik ini memang pasien dengan CKD kan jadi kardek troponin pada CKD itu bisa saja naik pada pasien yang bahkan sebenarnya tidak ada suatu koflusi ya nanti boleh bagaimana dengan hipertrofi hipertrofi oke saya berkali-kali bilang saya sudah tunjukkan seawal kalau teman-teman lihat untuk pemula tidak usah ngomong masalah ventricle hipertrofi tapi kalau kalian sudah advance bolehlah ngomong ventricle hipertrofi ya kriteria ventricle hipertrofi banyak tetapi untuk LBBB itu khusus kalian harus baca lagi ada link nya sudah tak di group kalau mau baca silahkan baca dia ada disini ini adalah yang normal yang tanpa LBBB misalnya pasien ini Sokolola yang jelas tidak bisa karena V6 kan tidak R tinggi tapi kalau Cornell masuk tapi Cornell pada ini tidak bisa dipakai jadi kalau mau kombinasi kalian boleh baca disini disini salah satunya adalah kalau ada left atrial abnormality memang pada pasien ini saya curiga ada left atrial abnormality di V1 tapi memang belum begitu jelas jadi pada pasien ini curiga kesimpulan saya sinus 90x LAD LBBB dengan suspek LVH karena ada left atrial abnormality KRS nya juga lebar 140 40ms di jurnal itu ada kemudian ada suspek OMI anterior luas kemudian balik ke soalnya teman-teman disini maaf sangat fokus pada hasil troponin sangat fokus pada ECG STT changes oh sorry saya belum lupa bagaimana dengan STT changes pada pasien ini ya gini ya ketika ada slightly ST elevation di ini ya karena disini ST beresi jadi dia resiprokal ke 2-3 AVF kalau ini semua ya ini karena bekas dari infak kadang-kadang masih ada slightly ST elevation sedikit yang belum tentu aneurysm belum tentu aneurysm oke jadi ini cuma old myokat infak anterior yang bukan suatu akut myokat infak ini sudah saya duga dari awal lihat ceritanya laki-laki 60 tahun diabetes sudah HD rutin beberapa teman bilang kasih furosemid kasih furosemid kasih furosemid lawang HD rutin apa gunanya kasih furosemid kan sudah rutin minum obat diabetes dipertensi dan aspirin sesak saat aktivitas ini kan khas untuk heart failure dua hari ini makin sesak saat istirahat dia heart failurenya makin memburu kalau orang heart failure mulai ada daerah di paru-paru ada di paru kira-kira dadanya nyaman enggak pasti enggak nyaman dan saya sudah terus tidak ada nyeri dada khas angina oke lah mungkin ini diabetes sehingga tidak ada nyeri dada khas angina tapi yang jelas saya tulis juga edema tungkai tropinya tinggi jadi bisa baca di yang tadi itu apa namanya tapi mungkin mungkin enggak ini suatu akut coronary syndrome tetap mungkin ketika pertama kita lihat tropinya tinggi kita harus pikirkan ini suatu akut coronary syndrome di UGD kita beri nitrat IV kita loading antiplatelet aspirin klopidogrel kita kasih ARP beta blocker timatazirin saya usulkan untuk HD situ statin AID heparin ya tapi saya tidak tergesa kasih karena saya masih evaluasi tahu pasien begitu pasien ini di HD situ sesuanya berkurang dadanya nyaman banget udah kayak orang sehat saya echo maaf saya enggak bisa nambilin echo nya disini enggak terekam saya intinya ada LVH LV nya memang dilatasi ada hipokinetik di anterior dan ejection fraction atau pompa jantinya turun kemudian kita memastikan aneography even sebenarnya saya sejak awal berpikir it looks ini bukan coroner tapi keluarganya sangat insis bahwa kita mau yang terbaik akhirnya kita lakukan eneography ini LAD teman-teman lihat oke lah ada lesi disini disini ada lesi tapi kurang lebih sekitar 60% should we do something no should we do something no jelas enggak ada thrombus enggak ada thrombus dan ini yang kanan tadi mungkin ada yang jawab ini inferior stuliga posterior dan lain-lain yang kanan everything is okay jadi simpulannya adalah sekali lagi aku tahu teman-teman itu masih semangat masih idealis tapi satu hal yang bisa disampaikan adalah treat the patient bukan SQ-nya bukan ECO-nya bukan laboratorium-nya juga bukan angiography-nya pasien itu manusia dengan segala masalahnya jadi kalian harus tahu betul pasiennya bagaimana kira-kira arahnya kemana ya pasien ini sebenarnya enggak akan saya angiography tapi karena keluarganya sangat insis pasiennya manusia sama keluarganya ya untuk exclude oke hanya tapi sebenarnya saya sudah saya awal sudah berpikir bahwa ini peningkatan teropunnya karena terkait dengan CK-nya oke saya kira demikian semoga bermanfaat oke sebelum sebelum apa namanya saya anu saya mau sebelum saya selesai ini saya mau sedikit cerita tentang grup kita disini jadi teman-teman yang sudah masuk ke grup saya berharap teman-teman ikut juga ke rangkuman ini bagaimana caranya bacalah pin message ini dengan baik dibaca kemudian kalau yang masih merasa awal banget latihan lewat youtube insyaallah nanti akan ada kuliah tapi kuliah ini nunggu waktunya sempat masuklah ke sini ada di sini dan memang maaf ada aturan grup yang saya sampaikan dan sangat heterogen teman-teman disini oke jadi ketika masuk rangkuman disini ada semua nah ini ini sudah disampaikan waktu itu tentang LVH ini pada pasien dengan bundle bridge block oke saya kira demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh